Hai udah subscribe belum yang belum subscribe langsung segera di subscribe tak doain dan mudah-mudahan dapat jika orang-orang ditambang Amin dan subscribe itu gratis langsung di subscribe Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channelnya seputar tambang ya teman-teman jadi di video kali ini nge-review dikit unit yang ada di United traktor ya yaitu unit XT-series ya jadi 410 B410 XT-series B 8x4 heavy taper jadi memang X2 jadi dia ngomongnya buat spesial off-road ya teman-teman ini spesifikasinya ini load capacity daripada komponen-komponennya terus ini payloadnya di 40 ton ya terus ini kabin skanya-nya ini tampilan kabinnya ini spesifikasi yang mau saya bahas ya ini yang pertama dia masalah ke engine jadi dia 6 silinder ya 3.13 liter terus eh kalau dari powernya dia 410 baik ya teman-teman jadi video kali ini agak doubling ada suara dari luar ya teman-teman jadi semoga masih bisa kedengeran jadi ini ya unit skanya ya 410 XT yang teman-teman minta dibuatin videonya nah ini tampilan dari atas dia ada sunfacer dia ada lampu juga disana ya dia ada dua kali horan dan dia ada rotari disana oh bukan sunfacer itu teman-teman dia include di atasnya itu aja jadi dia nutup ya bukan sunfacer dan ada satu blank spot mirror ya di bagian depan untuk wiper dia ada dua kali wiper sini untuk handgrip dia ada dua kali handgrip besi teman-teman terus ini ada tulisan skanya ya Nah untuk grill depannya kayak gini teman-teman jadi dia ada bolong-bolong tapi ada bolong gede juga di dalam udah ada filter ya tambahannya jadi jaring-jaring tambahannya nah disini kalau untuk grillnya ini ketutup teman-teman Nah kalau ini bener-bener loss ya bener-bener bolong sampai ke dalam ini ada tulisan 410 silver ada tulisan XT yang orange dan sebelah kanan dia ada emblem skanya yang aktualnya banyak dicopot nggak tahu juga dicopotinnya karena apa ya nah disini ada untuk pijakannya juga dan ini bisa untuk eh pijakan juga ya ini bisa di-justable tadi buka-tutup ini untuk dudukan plat dia belum ada nggak dipasang air scoopnya ya disini ya teman-teman untuk headlamp nya dia masih pakai halogen ya teman-teman kalau untuk ininya kelihatannya udah LED deh nggak kelihatan jelas tinggal untuk tampilannya nah ini gambarnya dia udah cover kuning dia udah ada bracketnya juga tapi jarang-jarang ya kalau ini jadi cardnya karena ini bisa di-justable bisa dibuka juga nah ini untuk pokok lemnya dia masih halogen teman-teman nah ini kombo sasis depannya ya sih kita lihat sebagian sebelah kanan ding belah kanan pintu sebelah kanan di sini ada LED teman-teman di area cover tire nya ya cover tire nya dia ada LED terus ini untuk banyak dia pakai blingstone kalau untuk profil profil bannya dia 12 R24 ya untuk profil bannya itu bautnya dan di sini ada emblemnya Scania oke ini untuk tampilan bawahnya di bawah kabinnya ya Nah itu untuk exhaust manifoldnya ya dia udah ada pasang fleksibel tuh pasang dari situ masuk ke sini ini tabungnya ya tabung exhaust baru masuk ke cukup jadi untuk keluar outputnya ya maplernya udah dipasang cover juga ini plastik ya temen-temen ini plastik nah ini besi tasnya terus kalau untuk tutupan tire nya ya atau memang air cover ya udah plat nah tapi di sini dia di mounting U-bolt ya jadi udah dipasang U-bolt disini dari pasang bracketnya sampai ke sasis ya jadi tadi ini plat temen-temen bukan plastik kayak yang lainnya nah ini tampilannya di bawah kayak gini ini jadi dia double steering juga jadi dia pada saat memang depan gerak dia ini di gerak juga nah sebelah kanan dia ada field tank ya field tanknya sebelah kanan ini ada tulisan skania nih capnya itu ada sensor ya tulisannya juga sebelah kanan juga dia ada eh thank you anginnya ya sini nanti kita coba lihat bagian bawah ya bagian nggak draftsup ya tuh draftsupnya ya tuh jadi draftsup inter-axle baru masuk ke rear axle ya nah itu masuk ke differentialnya di belakang nah kalau tampilannya yang detail ke sasis ini ya nih tampilannya ya bagian depan itu tuh lipspringnya kelihatan ya pompa draftsupnya kelihatan gelas Oke kita lihat bagian belakang yuk nah kalau untuk bagian belakang belakang dia langsung nyambung disini ya untuk cover tirenya dia langsung ke vessel dan dia udah ada flat panjang ini ya enggak tahu sih nyangkut nggak ini ya ke teban ya dari desain sih ini flatnya bagian sini udah ada sini ada stand-nya teman-teman ya kan buat pada saat memang ngedap safety lipspring tinggi belakang ini kalau tampilannya bagian belakang kayak gini ya dia udah pakai LED teman-teman udah LED dia udah dipasang guard covernya juga kalau mountingnya dipakai karet ya antara pelat ke pelat dia pasang karet jadi dia bisa fleksibel ya kalau dia kondisi tambang yang memang berkejolak di atasnya enggak ada tabung jambar break lewatin langsung dari samping jambar breaknya Oke jangan lancet yuk belakang kirinya yuk belakang kirinya dia ada juga eh peluang ke fiulnya juga ya jadi kanan dengan kiri jadi ke fiulnya nah ini untuk tampilan drive shaftnya dari sebelah kanan ini chamber breaknya ada juga sebelah kiri bener di bahan bakarnya tanknya ada dua nah itu bagian Excel bagian belakang ya ntar kita lihat deh bagian sebelah kiri lagi nah disini dia ada baterai dan dibawahnya ada filter ya nah dan di atasnya ada tanki hidrolik ya dan di bagian belakang dia enggak ada eh apa-apa cuman kelihatan kaca ya tapi kacanya modelnya fix ya dan itu situ ada extender untuk muffler terus ada highway cylinder ini damnya veselnya kayak gini temen-temen tuh dia kita pakenya eh baterai X Pro ya oh ya tampilannya kalau bagian dari segi penumpang dia ada kaca di situ tiga ya Nah kalau untuk kuncinya dia sistemnya tarik kayak gini ya kayak gitu ya kuncinya dia langsung di situ sekarang kita lihat di dalam kabin lah Oke jok hai 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 Hai